Oke, teman-teman biker spesial semuanya Jadi, di hadapan saya ini Ada satu unit motor Keluaran Honda Atau lebih dikenal Kalau di kita Mungkin back to Ada juga yang bilang back to Kalau di Betahui mungkin si pitung Ini motor Hasil restorasi yang optimal Dari bareto motor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, rencananya motor ini akan dijual atau diniagakan oleh Om Dede selaku pemilik pernetomotor nanti kita akan tanya-tanya Om Dede mengenai spesifikasi restorasinya seperti apa dan mengenai harganya juga berapa jadi nanti teman-teman bisa langsung untuk yang berminat bisa langsung komunikasi dengan yang punya sehingga akan lebih memudahkan untuk komunikasinya Om Dede, puntan sebentar Om Dede nah, ini Om Dede selaku owner dari Baretomotor jadi motor ini full hasil restorasi ya? makanya tadi saya lihat hasilnya cukup maksimal nih luar biasa, Baretomotor ini baik motor klasik, motor besar Jepang, motor Harley motor kecil klasik juga ada, nah kita akan menanyakan ini mau dijual berapa dan spesifikasi restorasinya seperti apa kita akan tanya langsung ke Om Dede nah Om Dede, mengenai harga ini mau dijual berapa nih? ini kisaran 12 juta Mang Haji 12 juta ya? nah teman-teman sekalian jadi ini harganya tadi Om Dede udah bilang 12 juta karena emang ini hasil restorasinya maksimal ya bagus, luar biasa saya bilang dan saya rekomendasikan untuk para penghobi atau peminat yang pengen memiliki motor Honda bebeknya yang tua ini tahun 70an ini saya rekomendasikan nah silahkan Om Dede diterangkan yang sudah mengalami proses restorasinya apa dan part-part orsinilnya apa aja yang tidak orsinilnya apa supaya emang nanti si peminat tahu mengenai spesifikasi motor ini silahkan Om Dede baiklah untuk back to ini langsiran tahun 77 Mang Haji ya ini kita dapet basicnya juga masih utuh cuma kayak sen sepido udah pada hancur udah pada burik lah ya yang punyanya juga orang Chinese di Tasik Malaya jadi masih utuh nah kita restorasi ulang gak begitu berat menghaji cuma kita main di chat aja main di chat ya dan di pelang pat-pat-pat yang kecil untuk yang keseluruhan original semua original semua ya nah bagian yang tidak orsinilnya apa nih contoh kayak ini mungkin karena yang dulu mau pada lapuk-lapuk ini ganti semuanya sudah ganti yang bagus semua ya ya ganti terus sepion ganti terus jok mungkin yang lainnya masih utuh nah mengenai surat-menyuratnya gimana Om Dede kebetulan ini orang Chinese-nya juga udah meninggal jadi yang ketemunya cuma BPKB aja platnya juga masih Tasik Malaya yang dulu gitu bukan jet lagi jadi ini teman-teman semua ya jadi motor ini surat BPKB cuma untuk menerbitkan SNK bisa diterbitkan bisa dibantu cuma melalui proses ada proseslah sedikit ya nanti bisa dibantu Om Dede cuma sekarang yang ready BPKB BPKB aja karena ketika memang diberi sama Om Dede waktu itu SNK-nya tidak ketemu tapi bisa diurus cuma gambaran gambaran singkatnya secara keseluruhan motor ini saya nyatakan bukan saya nyatakan saya bilang ini restorasinya maksimal ya Om Dede sampai ini enak dipakai dipakai juga enak nanti kita akan coba nyalain ya Om Dede coba dinyalain sambil tes rampusen dan lain-lainnya nah ini nyala semua ya tuh suaranya masih masih ada semua tadi saya cukup kagumnya ke Baretta Motor ini kenapa setiap motor yang akan dinyalain satu kali sentuhan tadi pada langsung nyala semua jadi berarti motor ini benar dirawat dan diurus dengan baik ya terbukti tadi ketika emang di konten-konten sebelumnya ketika tes mesin satu kali sentuhan langsung nyala semua ya jadi ini kumpit lah tidak ada yang harus ditambahkan sampai tutup-tutup yang kecil-kecil juga ada sudah terpasang dengan baik saking detailnya Baretta Motor ini seperti stiker-stiker kecil ini di sini sudah terpasang dengan baik ya ini ada semua nanti bisa dilihat di kamera sini Om Dede nah ini mata kucing juga ada kadang-kadang suka dirupakan ya ini tidak terpasang ini lumayan agak sulit carinya Manji carinya agak sulit ya bukan carinya agak sulit katanya ini tutup-tutup ini yang kecil-kecil juga terpasang semua ya oke intinya teman-teman semua para penghobi roda 2 khususnya motor Honda Bebek 70 ini ini motor dijual dan diniagakan nanti bisa menghubungi Om Dede secara langsung nanti saya tampilkan kontak personnya mungkin demikian ulasan atau bahasan mengenai motor Bek 2 ini kita mungkin lebih ini didengar kalau di kita Bek 2 ya Bebek 70 jadi mudah-mudahan ini ada yang cocok dengan teman-teman semua intinya seperti biasa jadi karena kendaraan kita sebagai suatu cari seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya terima kasih Om Dede ini mudah-mudahan cepat teraku dan bisa dipakai sama yang baru tinggal pakai aja karena kondisinya sudah utus terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih